Macebice, kami lagi siap-siap untuk berangkat penelitian ke Okus Selatan, Martopuro. Nah, ini hari ini. Muara Duo. Jadi kita ke Okus Selatan, Muara Duo. Jadi hari ini, hari Sabtu, kita mulai berangkat. Insya Allah sampai 4 hari ke depan, kita ada di Muara Duo dan sekitarnya Okus Selatan. Kalau Macebice ada informasi apa yang pengen disampaikan, sejarah, budaya, segala macam. Jadi kita bisa, siapa tahu kami masih di situ dan masih terus melakukan penelitian lagi. Nah, di sini ada Om Dud, ada Ibu Meta, Pak Deddy, dan Kemak, Marti. Oke, kita jalan. Nah, kita lagi siap-siap mau makan dulu. Jadi kurang lebih kalau dari sini, 2 jam lah, 2 jam dari sini sampai ke ini. Makan, pindang, pindang dulu, kopi. Bukan ini makan, atau ini. Nah, ini Pak Ketua kami. Pak Ketua, kita ke perjalanannya ke mana, Ben? Ya, hari ini kita menuju, apa namanya, Kabupaten Ogarni, Kemaligul Selatan. Pertama perjalanan kita akan ke Muara Dua. Ke kota Muara Dua. Lalu dilanjutkan dengan daerah Marga Buai Runjung, Kemudian Buai Pemaca, dan Buai Sanang Aji. Perjalanan hari ini. Nanti akan dilanjutkan besok, kita akan menuju daerah Marga-Marga Kisam. Kisam Tinggi, kemudian Kisam Tengah, dan besoknya di hari Senin, kita akan menuju Marga yang ada di daerah tinggi, apa namanya, Ogan, Kemaligul Selatan. Itu Marga mulai dari Marga Ranau. Nah, itu yang seru tuh, Ranau. Ranau-Ranau. Kita nginap di Danau-Ranau. Kemudian ke Marga Makakao, baik yang dulu maupun Makakao Gilir, atau lebih tempatnya di Pulau Meringin. Kemudian kita akan kembali lagi ke Muara Dua. Sedapat mungkin kita akan audiensi dengan Bupati Bapak Popohali, Bupati Organ Pemerintah Selatan, kemudian ke Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, ke lembaga-lembaga adat yang ada di Kabupaten Oku Selatan. Tapi hari ini kita surprise melihat. Ini di Muara Dua. Tiba-tiba kami mencari tempat makan yang asing. Ternyata di Muara Dua ini ada pindang. Pindang Pegangan. Martapura ini masih. Iya, di Martapura. Martapura. Ada pindang Pegangan. Asing sekali ya. Daerah Pegangan itu daerah yang... Apa namanya ada di Kabupaten Oku Selatan. Tadi kita rencananya kan beli padang, nyari nasi padang. Tau-tau pas lewat sini, nah, ngungsat ke Dadi. Kita makan pindang, weh. Makan pindang, weh. Ada pinang gabus, pinang patin, kemudian pinang pulang. Kando, kita ini fokus penelitian apa? Kami melihat bahwa organ Peminggulu Selatan ini merupakan dengannya yang sangat menarik. Karena terdiri dari berbagai etnis. Suku. Suku Manggayak ya. Kalau kita di Sumatera Selatan, mulai dari suku-suku dataran tinggi seperti suku ranau, kemudian suku makakau, dan suku pisang. Kemudian ada suku-suku yang ada di antara lataran tinggi, lataran berendah seperti Saka, kemudian suku Aji, kemudian suku yang ada di antara berendah, suku organ dan suku omel. Ini sebuah landscape, apa namanya, kewelayan yang sangat menarik kalau dilihat dari perspektif perspektif multikultural. Karena dia sangat beranekaragam suku. Itu yang akan kita apa namanya, nanti akan kita lihat. Gali ya. Kita gali, kita kaji, bagaimana sebetulnya suku yang banyak di organ kumring selatan itu ternyata di masa lampau apa namanya, memiliki sebuah resolo suku nubik yang luar biasa dalam menjaga berbagai secara adatnya ya. Iya, suku-suku yang ada ini secara adatnya. Bahkan, kami telah dapat data sekilas bahwa salah satu di daerah marga yang ada di, yang masuk sebetulnya ke suku pemring, mulai dari buai pemaca, kemudian buai rujung, sampai ke buai sanang Aji itu, ada sebuah sumber. Ada sebuah sumber, pendapatan marga yang dibagi. Itu yang disebut dengan apa, kalau saya tidak salah, gurup saung naga. Itu nanti akan kita lihat. Bagaimana apa dengan distribusi sumber ekonomi dari walet gitu ya, saung naga itu walet. Walet ya. Distribusikan. Untuk menjadi pendapatan marga di organ kumring pulung selatan di masa lampau. itu sangat menarik. Kemahian itu kan kita ke Oku Timur. Sempat ada yang tanya-tanya kan, katanya, hasil penelitiannya Cak Mano? Nah, kita ini bentuk bentuk outputnya nanti apa? Bentuk outputnya. Itu, kalau di Oku Timur itu sudah dirancang buku tentang identitas pemring. Termasuk sama di sini nanti. Jadi, outputnya adalah buku. Nanti di organ kumring pulung selatan juga outputnya adalah buku. multikultural mengenai apa namanya suku-suku yang ada di organ kumring pulung selatan yang kita lihat nanti bagaimana multikultural yang ada di organ kumring pulung selatan itu diatur di masa lampau sehingga sehingga kemudian akan berguna di masa kini. Itu yang menarik. Nah, Mas Cewicek, ini kami antar lintas nih. Ini Kak Deddy ini dari Unseri. Ini ada Om Dudyi dari jurnalis. Kak Ando Gito ini kemas panji dari Uwin Raden Vata. Dan ini Mas G dari PGRI. Nah, ada satu lagi sudah duluan. Itu Ibu Meta dari Universitas Terbuka. Laju-laju perahu melaju di tepuk